Hai hai teman-teman, Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu Kali ini saya membuat gantungan kunci mini dan imut berbentuk kucing Dengan variasi gantungan kunci bulat dan juga lonceng Selamat mengikuti Siapkan alat dan bahannya Saya gunakan benang dari polycherry onitsuga dan hooknya 4x0 dari tulip Buat slip knot lalu buat 11 chain Masuk ke chain sebelumnya dan buat 3 single crochet di lubang yang sama Lalu masuk ke 8 chain berikutnya dan buat 8 single crochet Di chain yang paling ujung di atas Diisi dengan 3 single crochet di dalam 1 lubang Lalu masuk ke chain sisi sebelahnya dan buat 8 single crochet Terima kasih telah menonton! Setelah bertemu dengan awalannya, gabungkan dengan slip stitch Baris kedua buat 1 chain dan buat 1 single crochet di setiap stagenya Untuk jumlahnya nanti ada 22 single crochet Kabungkan lagi dengan slip stitch Kabungkan lagi dengan slip stitch Baris ke 3 Lalu masuk ke 2 stitch berikutnya Buat single crochet di setiap stagenya Lalu masuk ke 8 stagenya Buat 8 single crochet di setiap stagenya Lalu masuk ke 3 stagenya Lalu masuk ke 3 stagenya Buat single crochet di setiap stagenya Lalu masuk ke 3 stagenya Lanjut masuk ke 8 stagenya Baris ke 8 stagenya Baris ke 9 stagenya Buat 9 single crochet di setiap stagenya Satukan dengan slip stitch Baris ke 4 Buat 1 chain Masuk ke 9 stagenya Buat 9 single crochet Lalu ambil benang warna lainnya Disini saya gunakan warna kopi susu Masuk di bagian front loopnya Lalu ambil benang warna kopi susunya Seperti ini ya Cara untuk mengganti warna benangnya Lalu buat 2 single crochet Tarik benang warna sebelumnya Dan sekarang masuk di bagian front loop Ambil lagi benang warna sebelumnya Yaitu warna coklat Lalu masuk ke 17 stagenya Berikutnya Buat 17 stagenya Buat 17 stagenya Untuk jumlahnya sama Di baris ke 4 Juga ada 28 single crochet Satukan dengan slip stitch Baris ke 5 Buat 1 chain Lalu buat 8 single crochet Dengan warna coklat Lalu ganti benang ke warna kopi susu Lalu ganti benang ke warna kopi susu Caranya sama Masuk di bagian front loop Ambil benang warna kopi susu Dan buat 4 single crochet Tarik benang warna coklat Lalu ambil lagi benang warna coklatnya Dan buat 16 single crochet Dengan warna coklat Setelah selesai satu putaran Gabungkan dengan slip stitch Baris ke 6 Buat 1 chain Dan 7 single crochet Dengan warna coklat Lalu ambil benang warna kopi susu Dan sekarang kita jalan warna kopi susu Dan buat 6 single crochet Tarik benang warna coklat Lalu ambil benang warna coklatnya Dari bagian front loop Dan masuk ke 15 stitch berikutnya Buat 15 single crochet Selesai satu putaran Gabungkan dengan slip stitch Gabungkan dengan slip stitch Dan ambil benang warna kopi susu Jadi slip stitchnya diselesaikan dengan benang warna kopi susu Untuk baris 7, 8, dan 9 Buat 1 chain Dan buat 28 single crochet Diakhiri slip stitch Dengan warna kopi susu Untuk warna coklat bisa diputus dengan korek ya Karena kita hanya akan jalan dengan satu warna Yaitu warna kopi susu Setelah sampai di baris ke 9 Slip stitchnya diselesaikan dengan mengambil benang warna lain Disini saya ganti benangnya dengan warna biru Jadi slip stitchnya diselesaikan dengan warna biru Seperti ini ya Baris 10 kita jalan dengan warna biru Buat 1 chain Dan buat 28 single crochet Setelah selesai akhiri dengan slip stitch Putus benangnya dengan korek Rapikan sisa benangnya Untuk pola bagian bawah Caranya sama seperti yang kita buat ini tadi Dari baris 1 sampai baris ke 10 Hanya disini saya buat dengan satu warna Yaitu warna kopi susu saja ya Dan kita akan langsung lanjut Di baris ke 11 Baris 11 ini baris pengurangan Buat 1 chain Masuk di bagian front loop Dan buat 2 single crochet Tidak selesai Dijadikan 1 Atau single crochet decrease Atau single crochet DEC Dan buat sebanyak 3 kali Lalu masuk ke 8 stitch berikutnya Buat 8 single crochet Ulangi membuat pola ini tadi Buat single crochet decrease Sebanyak 3 kali Dan dilanjutkan membuat 8 single crochet Gabungkan dengan slip stitch Untuk jumlahnya berkurang menjadi 22 stitch Atau 22 single crochet Baris ke 12 Buat 1 chain Lalu buat 1 single crochet Di setiap stagenya Satukan dengan slip stitch Baris ke 13 Juga sama Buat 1 chain Lalu buat 1 single crochet Di setiap stagenya Di akhir baris 13 Akhiri dengan membuat slip stitch Sebanyak 4 kali Langsung kita buat talinya Buat 30 chain Lalu sisakan benang agak panjang Baru diputus dengan gore Lalu ambil bagian kepala Atau tutupnya tadi Yang kita buat di awal Dan kita masukkan talinya Seperti ini Lalu gabungkan ke sisi sebelahnya Dengan slip stitch 2-3 kali Dan putus benangnya dengan gore Rapikan sisa benangnya Untuk membuat kaki Telinga dan ekornya Saya ganti benangnya Ke hook nomor 3 Ber 0 Yang lebih kecil ya Untuk polanya nanti sama Ini saya contohkan Untuk bagian ekor Buat magic ring Lalu buat 1 chain Dan 6 single crochet Di dalam magic ring Tarik benang yang pendek Dan eratkan Satukan di single crochet Yang awal Dengan slip stitch Tapi ambil benang warna lain Disini saya ganti Ke benang warna kopi susu Baris kedua Kita jalan warna kopi susu Buat 1 chain Lalu buat 2 single crochet Ke stitch berikutnya Buat single crochet INC Lalu buat 2 single crochet Dan single crochet INC Satu kali lagi Di baris kedua Ada 8 single crochet Lalu gabungkan dengan slip stitch Dan ambil benang warna coklat Baris ketiga Kita jalan dengan warna coklat Buat 1 chain Lalu buat 1 single crochet Di setiap stagenya Gabungkan lagi Dengan slip stitch Dan ambil benang warna kopi susu Baris ketiga Kita jalan dengan warna kopi susu Buat 1 chain Dan buat 8 single crochet Untuk benang warna coklat Bisa diputus dengan korek ya Akhiri dengan slip stitch Buat 1 chain Lalu sisakan benang Agak panjang Dan putus benangnya Dengan korek Ulangi membuat 2 bagian Dengan pola yang sama Untuk bagian kaki atas Dan juga Buat 2 bagian Dengan cara yang sama Dari baris 1 Sampai baris ketiga Untuk telinganya Lalu buat magic ring Lalu buat magic ring Dan 8 chain Untuk kaki bagian bawah Gabungkan Satu persatu Bagian-bagiannya ini Bisa digabungkan dengan lem Atau dijahit dengan jarum Tapestry Atau dengan jarum Dan benang cahit Dan benang cahit Bisa digabungkan dengan jarum Tengah Dan benang cahit Bisa digabungkan dengan jarum Ingin Dari baris 2 dan sekarang gantungan kunci rajutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat selamat menikmati